Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel Banyak kisah yang sangat menarik untuk diceritakan Sebuah petualangan seorang laki-laki bernama Balukia Yang ingin bertemu dengan nabi terakhir Yaitu Nabi Muhammad SAW Petualangan menjelajahi dunia selama 50 tahun pun ia lakukan Banyak keanehan yang terjadi di luar nalar manusia Lalu seperti apakah kisahnya? Dan mungkinkah Balukia bertemu dengan Nabi Muhammad? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini kisah petualangan Balukia Mencari Nabi Muhammad selama 50 tahun Versi dari Calm Channel Lembaran-lembaran sifat nabi terakhir Astalabi menceritakan pada masa Bani Israel Ada seorang laki-laki bernama Isya Seorang ulama Bani Israel Setiap saat dia sering membolak-balikan lembaran kitab-kitab guna Samawi Untuk ditelaahnya Sampai suatu ketika Di lembaran-lembaran itu dia menemukan tulisan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW Dia pun dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercecer Di beberapa lembaran kemudian dia mengumpulkan menjadi satu halaman Pada akhirnya Ia pun sembunyikan lembaran itu ke dalam sebuah peti Selanjutnya peti itu dikunci mati Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan Suatu masa Isya berwasiat kepada anaknya yang bernama Balukia Menjelang akhir ajalnya Isya berwasiat pada anaknya Balukia Agar meneruskan tugasnya Yaitu menjadi hakim di kalangan Bani Israel Setelah beberapa waktu lamanya Balukia menjadi hakim menggantikan ayahnya Suatu saat dia melihat sebuah peti terkunci di rumahnya Seperti itu Dan membuat dirinya pun menjadi penasaran Akhirnya dengan keras Ia pun mengatur kunci-kunci yang menutup rapat peti itu Setelah dibukakan Ternyata di dalamnya terdapat sebuah lembaran-lembaran Yang bertuliskan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar siar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Petualangan Balukia bertemu Nabi Hidir Dalam perjalanan mencari Nabi Muhammad Begitu banyak hal yang membuat Balukia menjadi takjub Isa Balukia ini tidak dapat diperkirakan Apakah terjadi di dunia ataukah di akhirat Kondisi kejadiannya hampir di luar nalar manusia Awalnya karena terlalu sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Balukia menempuh perjalanan bertahun-tahun Dan itu pun tidaklah mudah Awalnya ia bertemu dengan sesuatu yang mirip seperti ular yang besar Dalam sebuah jazira Dengan sopanya ia mengucapkan salam atasnya Sekelompok ular itu pun menanyakan asal-muasal dari Balukia Dan ia pun menjawab jika ia berasal dari Bandi Israel Kelompok ular besar itu berkata bahwa mereka lah yang menjaga para ular di bumi Jika tidak demikian maka ular-ular itu pasti akan menyerang umat manusia Balukia pun merasa matakjub dengan kejadian ini Namun ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan 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 panjang Balukia membuatnya tak menemukan permukiman manusia Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti dari situ saja Balukia pun menghitung Sudah tujuh lautan telah ia lalui Hingga dirinya pun kembali tiba dalam sebuah jazira Di sana terdapat pohon kurma dari emas Apabila matahari muncul menyinarinya Maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat Sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya Di jazira ini juga ada pepohonan yang besar buahnya Balukia pun mengelurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut Pohon itu menyeru dan menyeru Balukia menjauh darinya Balukia pun mundur dan terduduk Di tengah kebingungan dan sulitnya menjelaskan situasi yang dialaminya Kini tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit Di tangan mereka ada pedang yang terkunus Dan ternyata mereka adalah kaum jin yang beriman Yang diperintahkan Allah turun ke bumi Untuk memerangi jin kafir yang ada di muka bumi Balukia bertemu Nabi Hidir Masih terus berjalan Ia pun menemukan sebuah burung besar yang cantik hingga di atas pohon Ia adalah burung yang Allah tugaskan untuk mengantarkan makanan Untuk Hawa dan juga Adam Namun ternyata tidak hanya Adam dan Hawa yang datang untuk makan Namun juga Nabi Hidir Ia pun memutuskan menunggu Nabi Hidir di sana Ketika Balukia tengah duduk Tiba-tiba Nabi Hidir alaih salam mendatanginya Dengan menggunakan pakaian putih Balukia berdiri menyambut dan menucapkan salam kepadanya Balukia pun menanyakan maksud dia diam Menunggu Nabi Hidir untuk menanyakan perihal Nabi akhir zaman kepadanya Nabi Hidir pun menjelaskan Bahwa Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini Dan dia tidak akan bertemu dengannya sekarang ini Kemudian Nabi Hidir juga memberitahu Bahwa jarak yang ditempuk untuk sampai ke tempat ini adalah 50 tahun Untuk itu Nabi Hidir pun menawarkan kepada Balukia Untuk mengantarkannya kembali ke ibunya Balukia mengiakan dan Hidir pun menyuruhnya untuk memecemkan mata Dan anehnya ketika Balukia membuka matanya dia sudah ada di samping ibunya Wablaahu'alam bisawaf Bagaimana sahabat beriman? Sebuah kisah yang luar biasa bukan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Kalian channel ini dengan cara Pergi tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton video yang lain